Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan Refleksi Gemah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 Ayatnya yang ke-19 hingga ayat ke-34 Sebelum kita mulai perenungan kita, mari kita berdoa Terima kasih ya Bapak untuk hari yang baru yang kau berikan kepada setiap kami Saat ini kami mau memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah apa yang disampaikan, apa yang kami dengar Boleh sungguh-sungguh kami pahami dengan baik Dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan berkati firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari bagian firman Tuhan ini untuk saudara Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun Duruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Ayat 25 Mereka bertanya kepadanya, katanya Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ayat ke-29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang berkesan dari bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca Adalah bagaimana Yohanes yang adalah seorang guru dan penginjil yang luar biasa hebat ini Begitu rendah hati Banyak alasan baginya untuk menyombongkan diri Tapi dia tidak mencuri kemuliaan Allah Dia hanya memberitakan tentang Kristus Sang Mesias yang menebus dosa Kenapa Saudara? Karena ia tahu fokus panggilan hidupnya Adalah untuk memberitakan tentang Mesias yang akan menebus dosa dunia Dan karena itu dia tidak perlu menyombongkan hal yang lain Saudara Bapak Ibu Saudara Percaya kepada Kristus Adalah suatu anugrah Jikalau kita diberi kesempatan untuk mendengar berita Injil Jikalau kita diberi kesempatan untuk bisa bertobat Kita patut bersyukur Karena itu semua adalah anugrah Saudara Sudahkah Anda Atau orang-orang terdekat Anda Orang yang Anda kasihi Mendengar tentang berita sukacita Berita Injil tentang Kristus Untuk pendengar setia refleksi gemah Saya yakin kita semua tentu tahu Tentang berita Injil Tetapi apakah ada orang-orang terdekat di sekitar kita Yang belum terjamah Oleh berita sukacita ini Saudara Berita bahwa Kristus Adalah sang jurus selamat yang menebus dosa Apa yang bisa kita lakukan Untuk menyampaikan berita ini kepada mereka Mungkin kita bisa mulai Dengan sharing renungan refleksi gemah ini Kepada mereka setiap hari Saudara bagi kita yang telah mendengar Firman Tuhan Mendengar Injil tentang keselamatan ini Sudahkah Anda merespon dengan pertobatan? Bapak Ibu Saudara Bersediakah Anda untuk meninggalkan dosa? Saudaraku dosa bukan hanya hal-hal besar Seperti membunuh atau mencuri Atau berzinam, berbohong Tetapi mungkin kita sering tanpa sadar Memiliki kepaitan terhadap orang lain Sehingga kita sulit untuk melupakan Sulit untuk mengampuni mereka Atau Saudara Kita juga sering tanpa sadar Berkata kasar atau memaki orang di dalam hati Atau kita sering iri terhadap orang lain yang mengalami hal yang baik Mari Saudara kita mohon ampun kepada Tuhan Mari kita bertobat Mari kita berusaha meninggalkan dosa-dosa tersebut Saudara Bagi Saudara yang bersedia untuk bertobat Dan meninggalkan dosa Maukah Saudara berkomitmen Dan menerima baptisan Memberi diri Anda untuk dibaptis Saudara bisa menghubungi gereja tempat Saudara dilayani Jikalau Saudara rindu Untuk memiliki komitmen itu Dan Bapak Ibu Saudara Bagi Saudara dan termasuk saya Yang sudah percaya kepada Injil Kristus Percaya kepada Kristus Mengalami pertobatan itu Dan sudah menerima baptisan Maka sudah seharusnya sebagai murid Kristus Kita memiliki hidup yang diubah Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa Saudara Karena itu marilah Kita menghadapi kehidupan kita Sebagai seorang yang diubahkan Bagaimana kita menghadapi anak-anak Yang bikin kita stres di rumah Bagaimana kita menghadapi Kekesalan terhadap pasangan kita Bagaimana kita menghadapi masalah Dalam pekerjaan atau studi kita Saudara hal-hal sehari-hari ini Yang menjadi ujian bagi kita Untuk menerapkan setiap firman Yang kita dengar setiap hari Mari kita bersama-sama Menjadi murid Kristus Yang bukan hanya terlihat alim di luar Tetapi boleh sungguh mengalami perubahan hidup Yang terlihat Melalui setiap tindakan kita Kata-kata kita Saudara Sehingga hidup kita boleh sungguh berdampak Bagi orang-orang di sekitar kita Orang-orang yang mengenal kita Dan melalui hidup kita Boleh semakin banyak orang mengenal Kristus Sang penebus dosa itu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman yang kami dengar hari ini Hari ini kami belajar bagaimana Yohanes Pembaptis Begitu rendah hati Tuhan Karena ia tahu tujuan hidupnya Adalah untuk menyampaikan berita Tentang Sang Mesias Sang penebus Bahwa hanya itulah yang penting Tuhan Karena itu Tuhan Biarlah dalam hidup kami Kami boleh mengalami Pertobatan Kami boleh mengalami Perubahan hidup Kami boleh punya komitmen Untuk menjadi orang yang baru Orang yang diubahkan Sehingga apa yang kami lakukan Boleh terlihat Melalui tindakan tutur kata kami Kami boleh memuliakan Tuhan Orang-orang boleh semakin mengenal Kristus Sang penebus dosa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu Engkau yang mau berkati Kehidupan setiap kami Biarlah kami boleh terus Menjadi berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tetap sehat saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus